Intro Sederalon ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kops Barisan Pemuda Aceh atau BPA berunjuk rasa di Gedung DPRA Banda Aceh, Senin 15 Oktober Aksi yang dilakukan di tiga titik yaitu Kantor Gubernur Aceh, Gedung DPRA, dan Bundaran Simpang 5 Banda Aceh Mereka menuntut pemerintah Aceh untuk menyelamatkan hutan yang berada di Aceh Tengah hingga Nagan Raya Yang perlu teman-teman ketahui, saya sejati pemerintah Aceh, merasa tersanggil, saya berangkat dari negeri Pasir untuk memperjuangkan apa yang merasakan Nagan Raya Pasalnya sebuah perusahaan diduga milik asing bernama PT Emas Mineral Murni telah mendapat amdal di pemerintah pusat untuk mengeksplorasi kawasan hutan Aceh Tujuannya untuk mengeksploitasi emas dan barang tambang lainnya Hari ini kami tahu bahwa teman-teman datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kepada kami Saya berharap paripurnanya bisa dilaksanakan pada akhir atau awal bulan 11 Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV Terima kasih